ya kita lanjut untuk mengukur arus inverter ini selagi standby nah ini spesifikasinya ya terlihat jelas inverter kenika 3000 watt dengan sistem 24 volt jadi apakah inverter ini efesien ya jumpa lagi channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk kawan-kawan semua Oke jadi hari-hari ini ya saya akan sharing atau berbagi seputaran PLTS jadi inverter kenika ya seperti ini Hai ada segi kira-kira dia punya dayanya sekitar 3000 watt ya sesuai spesifikasi ada di sini ya jadi inverter LF low frekuensi dengan menggunakan trafo 3000 watt Hai dengan sistem 24 volt Hai ya jadi inverter sebesar ini ya memakan berapa watt Hai jika inverter ini selagi standby atau tidak ada beban jadi apakah wattnya besar atau tidak jika besar akan berakibat pemborosan daripada baterai atau aki dan jika wattnya kecil di waktu standby berarti inverter ini sangat efesiensi ya jadi sebelum kita ukur ya untuk ampernya atau wattnya inverter ini ya Hai sekarang posisi baterai ya baterainya ada di 25 volts sedang charging ya jadi di siang hari ini ya baterai sedang proses charging di angka 25 volt hai 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 jadi kita akan ukur Hai bebannya untuk inverter berapa watt Hai arus yang ada jika inverter itu standby atau tidak ada beban jadi kita harus mengetahui Hai arus inverter ini supaya terlihat efesiensinya Oke jadi sebelumnya ya ini ada proses charging ya dari solar panel ya seperti ini dan baterai posisi di angka 25 volt Hai atau sekitar 65 persen dan cuaca agak mendung ya Hai jadi hanya mendapatkan Hai sekitar 300-500 watt Hai karena posisi cuaca mendung dan posisi wattnya ya seperti ini ya Hai terpakai 140 watt Hai Oke jadi langsung kita cek untuk inverter ini Hai memakan berapa watt arus selagi Hai selagi inverter itu Hai tidak ada beban atau standby ya kita lanjut untuk mengukur arus inverter ini selagi standby nah ini spesifikasinya ya terlihat jelas inverter Kenika 3000 watt dengan sistem 24 volt hai 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 jadi apakah inverter ini efesien atau tidak Hai dan bebannya apakah Hai jika tidak memakai beban apakah boros atau tidak jadi kita bisa mengetahui inverter tersebut Hai ya lanjut terus kita akan cek inverter ini inverter ini inverter ini jika tidak memakai beban Hai Oke sekarang hai 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 bebannya saya akan hilangkan terlebih dahulu ya jadi bebannya sekarang 140 Wattannya kita akan cabut semuanya supaya berarti inverter ini bisa kita bisa jadi inverter ini akan kita ketahui jika tidak memakai beban ya jadi kita hilangkan dia punya Hai stop kontaknya kita cabut ya sekarang posisi ya sudah di 0 Watt ya berarti inverter sudah tanpa beban kita akan cek kuatnya Hai untuk inverter status standby hai 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 oke Hai sekarang kita akan cek kuatnya untuk inverter standby posisinya Hai ya jadi kita menggunakan Hai ampere meter ya posisi sudah kita setting hai hai oke posisi sudah kita setting ya kita akan cek pada inverter Kenika ini 3000 Watt low frekuensi LF berapa what inverter ini ya kita cek langsung hai 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 ya sudah terkoneksi ya dengan tank ampere ya ternyata memakan bebannya 0,7 ya enam koma antara 0,67 sampai 68 jadi Hai 0,67 sampai 6,8 Hai arus yang mengalir di inverter Kenika ini Hai jadi arus yang mengalir tanpa beban ya jadi sudah kita hubungkan sekarang 0,65 sampai 0,6 0,67 kita ambil tengahnya 0,67 posisi di 0 Watt ya jadi inverter tanpa beban Hai Oke sekarang kita akan kalkulasi Hai di bagian ampernya ya kita jadikan wad jadi berapa wad Hai daya yang memakan inverter ini tanpa beban simak terus sobat-sobat hai 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 Terima kasih.